Baik shalom Bapak Ibu, Seru Sedara yang diberkati Tuhan. Setelah sekian lama saya tidak membuat video hari ini atau saat ini saya kembali membuat video untuk membuat Anda diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, Seru Sedara, Umat Tuhan dimanapun Anda berada bersama saya Pendeta Jiri Adu dari Kota Kupang. Saya ingin membawa kita merenungkan firman Tuhan dari Ibrani Pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Ibrani Pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Dari ayat-ayat ini, Seru Sedara, saya beri tema Jangan mundur dari pertandingan iman sebelum Tuhan datang. Renungan kita adalah, tema kita dalam renungan ini adalah Jangan mundur dari pertandingan iman sebelum Tuhan datang. Sekali lagi, tema kita adalah Jangan mundur dari pertandingan iman sebelum Tuhan datang. Seru Sedaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat 35 dari Ibrani 10 sampai ayat yang ke-39, saya suka dengan ayat yang ke-37. Kita tidak baca semua, tapi saya baca ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Kita tahu ini berbicara tentang kedatangan Yesus untuk kedua kali. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi tema kita jelas ya. Seru Sedara, dimanapun Anda berada, hari ini apapun yang aku alami, jangan pernah mundur dari Tuhan. Apapun yang mengecewakan Sedara dalam hidup, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha. Apapun, Sedara, jangan pernah mundur dari pertandingan iman sebelum Tuhan datang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh mundur? Mengapa kita tidak boleh mundur dari pertandingan iman kita menjelang Tuhan datang kali kedua? Tanda-tanda jelas bahwa Tuhan sudah mau datang. Tetapi, saya mau bagi kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, dan jangan pernah berpikir untuk mundur daripada Tuhan. Mengapa demikian? Mulai dari ayat yang ke-35 dari Ibrani pasal yang ke-10, poin yang pertama, bila kita mundur dari pertandingan iman menjelang Tuhan datang, yang pertama, kalau kita mundur, kita tidak mendapatkan upah, alias kita tidak mendapatkan mahkota. Dari perajaran Ibrani pasal yang ke-10, ayat 35 sampai 39, yang pertama, mengapa orang Kristen tidak boleh mundur dari iman, atau pertandingan iman menjelang Tuhan datang? Karena pertama, orang yang mundur, orang yang menyerah, apalagi orang yang mundur dari iman, dia tidak mendapatkan apa-apa, alias dia tidak mendapatkan upah, alias dia tidak mendapatkan mahkota. Saya baca ayat yang ke-35, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup orang Kristen, keselamatan itu gratis. Tapi menurut saya, upah, mahkota itu harus dikerjakan oleh kita. Keselamatan gratis, setelah kita percaya bahwa Yesus Tuhan mati di atas golgota. Tetapi mahkota upah adalah hasil kerja kita. Hasil kerja keras kita di dalam melayani Tuhan. Nah, karena itu dia bilang, orang yang mundur sebelum Tuhan datang, orang yang menyerah, apalagi meninggalkan iman mereka, mundur daripada Tuhan. Entah karena perkawinan, entah karena menyerah dengan persoalan hidup, entah dengan tangan-tangan yang kita hadapi. Yang pertama, ayat 35 berkata, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi, terbalik, kalau saudara mundur dari iman, pertandingan imanmu, pertama, Anda tidak dapat apa-apa, alias tidak ada upah yang akan diberikan kepada saudara. Anda jangan berharap ada mahkota, sekalipun saudara berkata, saya sudah sempat melayani. Oh, ini bukan masalah saya pernah melayani atau sempat melayani. Tapi mereka harus setia sampai akhir. Karena wahyu berkata, bahwa mereka yang setia, yang akan mendapatkan upah, alias mahkota. Saudara-saudaraku yang kedua, mengapa orang Kristen dilarang mundur dari pertandingan iman sebelum Tuhan datang? Ayat yang ke-37, yang kedua, mengapa kita tidak boleh mundur dari pertandingan iman? karena waktu kedatangan Tuhan makin singkat, makin dekat. Jadi poin kedua, kalau poin pertama, mengapa kita tidak boleh mundur? Karena satu, kita tidak dapat upah. Yang kedua, kalau saudara mundur dari pertandingan iman saudara kepada Tuhan atau di dalam Tuhan, maka yang kedua, Anda harus tahu mengapa kita tidak boleh mundur. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah segera datang. Bila kita lihat tanda-tanda hari-hari ini, gempa bumi, peperangan yang tidak pernah selesai, kita tahu bahwa satu kata, kata Alkitab, itu adalah tanda-tanda Tuhan segera datang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya coba baca ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, yaitu Kristus, sudah ada, akan ada, tanpa menanggukkan kedatangannya. Saudara-saudaraku, dari ayat 37 ini, kita belajar mengapa orang Kristen tidak boleh mundur dari pertandingan iman. Kita boleh punya perasaan ingin mundur, tapi kita tidak boleh mundur. Kita boleh punya perasaan seperti ingin menyerah, tapi kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, sebab kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dia tidak menunda-nunda. Bahkan dikatakan, sudah ada tanpa menanggukkan kedatangannya. Jadi janji Tuhan, kalau orang mundur, Anda tidak berjumpa dengan kedatangan Tuhan kali kedua. Dan kalau Anda tidak berjumpa dengan dia, yang akan datang kali kedua, yang sedikit waktu lagi akan datang, maka Anda dianggap sebagai orang yang tidak setia. Dan kalau orang Anda dianggap tidak setia, Anda tidak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Jadi begini, saudara-saudaraku, mengapa orang akhirnya menyerah, karena orang berpikir hidup terlalu sukar. Yang kedua, Tuhan tidak pernah datang. Tapi janji Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau dia bilang datang, pasti dia datang. Nah, masalahnya adalah, Alkitab berkata, Tuhan datang itu seperti apa? Pencuri. Jadi, kita tidak pernah tahu. Kalau saudara bertanya, Pak Pendidikan Jiriadu, kapan Tuhan datang, supaya saya lebih menyiapkan diri? Saya mau bilang sama saudara, saya pun tidak tahu. Karena kalau saya tahu, saya adalah penyesat. Tapi Alkitab berkata bahwa, sedikit waktu lagi, dia tidak akan tunda. Karena itu, saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh mundur dari pertandingan iman? Karena kita punya waktu tinggal sedikit. Sang Raja Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, penyelamat hidup, akan segera datang. Untuk apa? Untuk menjemput kita, orang-orang yang setia, sampai akhir. Sebuah penghiburan untuk kita, hamba-hamba Allah, bahwa dalam melayani memang sukar, dalam melayani penuh tantangan, dalam melayani penuh kesukaran, dan penderitaan. Tetapi, yakinlah, Tuhan segera datang. Karena itu tetap kuat, dan jangan pernah mundur, daripada Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga, mengapa kita tidak boleh mundur, dari pertandingan iman kita, menjelang Tuhan datang. Sebab, kalau kita mundur, kita bukan orang yang berkenan. Alias, kalau kita mundur, dalam pertandingan iman, sebelum Tuhan datang, menjemput kita, maka kita akan menjadi orang yang sial. Kenapa saya sebut orang yang sial? Karena kita digolongkan, sebagai orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita baca ya, saudara-saudara lihat ini, bagus sekali. Kalau saudara mundur, dari pertandingan iman yang ketiga, sekali saya ulangi dengan jelas. Kalau Anda mundur, dari pertandingan iman, alasan apapun, saya mau bilang saudara-saudara, maka saudara adalah orang, yang dianggap tidak berkenan kepada Tuhan. Saya coba baca ayat yang ketiga pulapan. Tetapi, orangku yang benar, akan hidup oleh iman, dan apabila, ia mengundurkan diri, maka aku, Tuhan, tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara ku, lihat. Saudara-saudara, kalau saudara mundur dari pertandingan iman, kata Alkitab, yang ketiga, saudara tidak berkenan. Alias Anda bukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara hidup ini, hanya berbicara satu kata. Hidup kita, baik kita melayani Tuhan, baik kita mengiring Tuhan, yang kita cari bukan kesenangan manusia, yang kita cari bukan kesenangan diri kita. Kalau kita cari kesenangan diri kita, sia-sialah. Yang kita cari di dalam hidup ini, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mengiring Tuhan, yaitu satu kata, berkenan kepada Tuhan. Yang akan kita bawa dalam hidup ini, untuk kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan seberapa banyak Anda kaya, waktu Anda melayani, bukan seberapa besar nama Anda, waktu saudara KKR, bukan seberapa besar gereja Anda, bukan seberapa hebatnya karunia Anda, bukan seberapa pintarnya Anda, di dalam memahami dan memaparkan, sebuah pemahaman teologi yang baik, walaupun itu semua kita perlukan. Tetapi dengar baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita mundur, dari pertandingan iman sebelum Tuhan datang, kata Alkitab, kita adalah orang yang tidak berkenan. Nah, kalau sudah namanya tidak berkenan, bagaimana mungkin sorga menjadi milik kita? Kalau kita sudah tidak berkenan, bagaimana mungkin kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan? Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati, saya serius bicara pokok ini, jangan pernah mundur, kalau ada orang yang dengar video ini, entah dia seorang jemaat, entah dia seorang hamba Tuhan khususnya, yang mungkin karena lelah, mungkin karena capek, mungkin karena tantangan hidup, mungkin karena tantangan pelayanan, atau gereja yang tidak pernah bertumbuh, saudara-saudara melayani, saudara-saudara melbuat sesuatu, tapi rasanya tidak terjadi sesuatu, dan saudara pilih untuk mundur, saya mau kasih ingat saudara, bahwa ini sedang membawa saudara pada satu kata, yaitu Anda tidak berkenan. Nah, bayangkan kalau sudah Tuhan tidak berkenan, apa yang akan dia buat dalam hidup saudara? Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang mundur, bukan hanya dia tidak berkenan pada kelompok orang-orang percaya mungkin, tapi yang paling penting, tempat kita mempertanggungjawabkan hidup ini adalah Tuhan. Jadi kalau saudara mundur, saudara bukan sedang menyakiti gereja Tuhan, saudara bukan sedang menyakiti keluarga saudara, kalau saudara tinggalkan Tuhan, tinggalkan iman saudara, menyerah dan mundur dari pertandingan iman saudara, sekali lagi, saudara tidak sedang mengecewakan gereja, saudara tidak sedang mengecewakan keluarga saudara, saudara tidak sedang mengecewakan institusi di mana Anda melayani, saudara tidak sedang mengecewakan tempat di mana Anda pernah berstudy atau bersekolah, saudara tidak sedang mengecewakan lingkungan di tempat saudara melayani, tapi saudara sedang mengecewakan dia yang memanggil saudara. Karena itu jangan pernah mundur daripada Tuhan hanya karena orang lain, hanya karena teman, hanya karena teman sepelayanan lalu kita ingin mundur, sebab kita menjadi orang yang paling binasa atau orang yang paling rugi di dalam dunia ini. Ada seorang mengatakan bahwa orang yang baik adalah orang yang setia, orang yang loyal. Saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita memang tidak mudah, tidak gampang, tapi saya mau bilang sama saudaraku yang diberkati Tuhan, bila dibanding dengan para pemuka-pemuka gereja-gereja mula-mula atau tokoh-tokoh gereja mula-mula, Paulus, Petrus, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tapi karena mereka tahu bahwa aniaya dan penyiksaan hanya membuat mereka harus mundur, tapi mereka sadar bahwa satu waktu mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka, yaitu satu kata perkenanan Tuhan. Makanya lebih baik mereka mati, lebih baik mereka binasa daripada mereka harus tinggalkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan mundur dari pertandingan iman, jangan mundur dari pelayanan, jangan mundur dan menyerah dari perjalanan hidup kita, karena saya percaya poin yang pertama, ada upah yang menanti orang-orang yang setia. Saya tahu mungkin hari ini orang tidak menghargai saudara melayani, saya tahu mungkin di antara kita orang berpikir atau saudara berpikir, buat apa saya melayani, pelayanan saya tidak berkembang, orang tidak peduli teman menjatuhkan, orang-orang menjatuhkan saya tak peduli, karena hidup kita bukan cari perkenanan manusia, hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Dan ketika kita mencari perkenanan Tuhan, tak perlulah kita mencari perkenanan manusia. Kata Alkitab di posisi yang lain atau di firman Tuhan yang lain dikatakan, bahwa selama engkau masih cari perkenanan manusia, engkau tidak layak atau engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah poin yang ketiga, mengapa jangan pernah boleh mundur dari pertandingan iman. Menjelang Tuhan datang, karena kita menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, atau ya, boleh saya katakan, poin terlahir, mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya, mengapa hamba-hamba Allah, saudara saya tidak peduli, Anda melayani di kotakah, Anda melayani di pedalamankah, Anda melayani di gereja besarkah, Anda melayani di gereja kecilkah, Anda pendeta besarkah, Anda pendeta kecilkah, yang saya minta adalah, dan yang Tuhan mau adalah, jangan pernah mundur dari pertandingan iman. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Jangan pernah mundur daripada panggilan Tuhan atas hidup kita. Mengapa demikian? Sebab mereka yang mundur, mereka yang menyerah, mereka yang mundur dari pertandingan iman. Poin yang keempat, dari ayat 38, dari Ibrani pasal yang ke-10, berkata atau poin yang terakhir adalah, kalau saudara mundur, saudara menyerah, saudara pergi, dan tinggalkan pertandingan iman, saudara mundur dari pertandingan iman, maka kata Alkitab, kita pasti binasa. Nah, saudara ini yang paling menakutkan, dari pada perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang paling terakhir, mengapa kita tidak boleh mundur dari pertandingan iman? Mengapa kita tidak boleh menyerah dalam pertandingan iman? Sekalipun harga yang harus kita bayar mahal, sekalipun harga yang harus kita bayar cukup mahal. Bahkan bisa jadi nyawa taruhannya, karena mereka yang mundur, mereka yang menyerah, mereka yang meninggalkan pertandingan iman, mereka yang mundur dari iman, mereka yang mundur dari panggilan Tuhan atas hidup, mereka hati-hati. Alkitab berkata, kita akan binasa. Saya coba baca ayat yang ke-38, dari Ibrani pasal yang ke-10, dikatakan, Tetapi orangku yang benar, akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kitalah, ayat 39, dia lanjut dengan ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, dan binasa. Sekali lagi, ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, dan binasa. Tetapi orang yang percaya, dan yang beroleh hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat 39 memberi kita poin terlahir. Mereka yang mundur, adalah mereka yang akan binasa. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, mereka yang oleh karena perjalanan hidup, hidup iman yang sukar-sulit, bahkan beberapa orang harus mengalami penganiayaan, bahkan-bakan beberapa orang mengalami kematian secara fisik, disiksa karena mempertahankan iman, karena mempertahankan perjalanan iman mereka dalam mengirim Tuhan, karena cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau kasih ingat saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku yang saya cintai dan saya kasih, orang-orang yang seperjuangan di dalam ladang Tuhan, saya mau kasih ingat saudara, bahwa mengapa kita tidak boleh mundur dari perjalanan iman, karena saya tutup dengan poin terakhir, karena mereka yang mundur, kata Alkitab, mereka akan binasa. Sekali ayat 39 saya baca, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bukankah kita sedang berjuang dengan hidup ini untuk mencari hidup? Selama di dunia ini tentu kita kenapa kita kerja, kenapa kita harus berjuang, karena kita ingin supaya kita dapat hidup. lewat makan secara jasmani, kita makan makanan yang kita dapat dari hasil kerja kita, hanya satu, supaya kita hidup. Tapi hidup apapun di dalam dunia ini, mau makan enak dan makan tidak enak, hidup kita hanya sementara, kata Alkitab, hidup manusia itu hanya 70, lebih daripada itu 80, tapi penuh dengan apa? Penderitaan. Tetapi yang kita kejar saya percaya satu, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan yang gagal, karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya dengan sukacita menyampaikan kabar gembira ini, bahwa mereka yang tidak pernah mundur, adalah mereka yang tidak akan binasa. Kata Alkitab, mereka akan mendapatkan hidup, dan saya percaya itulah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, tapi mereka yang setia sampai akhir. Karena Alkitab mengatakan di dalam ayat 39, sekali lagi dari Ibrani pasal 10, mereka yang mundur, mengundurkan diri, dan binasa. Mereka akan binasa. Nah, saya berharap bahwa perjalanan hidup kita, yang sudah diawali dengan berkobar-kobarnya, di dalam Tuhan, begitu berapi-apinya kita dengan Tuhan, saya berharap bahwa itu akan kita pertahankan, sampai Tuhan datang kali kedua. Ada rasa ingin mundur, itu manusiawi, itu wajar. Ada rasa ingin menyerah, itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika saudara ambil keputusan benar-benar mundur daripada Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Sebagai hamba Allah, saya percaya bahwa ada banyak orang yang sedang berapi-api untuk Tuhan. Namun saya juga meyakini, ada sahabat saya, ada saudara-saudara saya yang sedang mengatakan, Pak Pendeta, saya ingin menyerah, saya capek dengan berjalan dalam pelayanan, saya tidak mendapatkan apa yang saya mau dalam hidup ini. Sekali lagi, hidup ini bukan bicara tentang, apa yang kita dapat dalam pelayanan, tapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Kiranya renungan yang berjudul atau dengan tema orang Kristen dilarang mundur atau menyerah dari pertandingan iman sebelum Tuhan datang. Karena itu saudara-saudara saya berharap, saudara-saudara terus mendukung channel saya ini, kalau saudara benar-benar sungguh diberkati, saya dengan kerendahan hati, pertama berterima kasih bahwa saudara telah mendukung channel ini, dan yang kedua, jangan lupa klik like, share, komen, dan berbagi kepada teman-teman yang lain, karena saya percaya bahwa hidup kita akan memberkati orang lain dengan banyak cara, tapi satu cara adalah share video ini, dan Anda pasti diberkati, dan orang-orang yang mendengar pun diberkati. Saya Pendeta Jiri Adu dari Kota Kupang, hanya berdoa supaya kita tetap setia bersama-sama sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Hallelujah.